Intro Antartika merupakan wilayah yang sangat ekstrim. Lebih dari 98% wilayahnya diselimuti es tebal 4,5 km. Jika ada gunung setinggi gunung Fuji yang ada di Jepang berada di dalamnya, tidak akan kelihatan di permukaan. Dalam kondisi tertentu, suhu di sini bisa mencapai minus 85 sampai minus 90 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 40 km per jam. Pada musim panas, Antartika menjadi rumah bagi 4.000 ilmuwan dan petugas militer. Antartika merupakan sebuah misteri terakhir yang ada di muka bumi. Memegang semua imajinasi kita. Ada peta kuno yang menyatakan bahwa di Antartika ada monster raksasa. Dan ada juga peta kuno yang menyatakan bahwa Antartika merupakan sebuah gerbang menuju dunia lain. Antartika merupakan wilayah yang paling misterius yang ada di muka bumi. Gunung Erebus Antartika Pada tahun 2017, para peneliti dari Australian National University menemukan bahwa di bawah permukaan es di samping Gunung Erebus terdapat sebuah gua es yang sangat besar. Menurut laporannya, gua ini sangatlah unik karena suhu di dalamnya tidaklah dingin seperti yang kebanyakan dibayangkan orang. Di dalam gua ini, suhunya sangat hangat memungkinkan untuk makhluk hidup tinggal di dalamnya yakni 20-22 derajat Celcius. Gunung Erebus Gunung Erebus hanyalah salah satu dari 90 gunung api aktif yang ada di Antartika. Menurut ilmuwan yang multi di Antartika, terdapat lebih banyak lagi gua es yang suhu di dalamnya bisa menopang kehidupan. Ukurannya bisa sebesar pulau Manhattan yang ada di New York. Dan kalau seandainya gua es ini memang bisa ditinggali oleh makhluk hidup, menurut Anda kemungkinan jenis makhluk apa yang tinggal di dalamnya? Hamburg, Jerman, 1938 Setahun sebelum Perang Dunia Berkecamu, Adolf Hitler memerintahkan pasukannya untuk melakukan ekspedisi mencari peninggalan kuno yang dia yakini memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa. Pasukan Hitler hampir mencari ke seluruh dunia. Dan pada bulan Desember 1938, Nazi Jerman memberangkatkan kapal MS Swabenslands dengan tugas rahasia untuk membangun pangkalan militer permanen di Antartika. Timnya sendiri terdiri dari beberapa ilmuwan, pekerja konstruksi, anggota militer, petinggi elit partai Nazi, dan beberapa orang dari persaudaraan rahasia Tull Society. Nazi Jerman pada waktu itu sedang mempersiapkan diri untuk perang. Tetapi, sangat aneh jika mereka sedang mempersiapkan diri untuk perang yang sangat besar, tetapi malah mengalokasikan sumber daya yang sangat besar untuk mengekspedisi Antartika. Kecuali, Hitler dan partai Nazi mengetahui ada sesuatu yang besar di Antartika. Tull Society meyakini bahwa ada sebuah portal menuju dunia lain yang ada di Antartika. Bahwa di Antartika, mereka akan menemukan sumber energi yang melimpah. Selama berada di Antartika, Nazi Jerman dipercayai telah berhasil memetakkan sebagian besar wilayah Antartika melalui foto udara. Dan juga dikabarkan, mereka telah berhasil membuat pangkalan bawah tanah atau yang lebih dikenal sebagai Best 211. Hitler dan partai Nazi sangat terobsesi dengan Antartika dan juga seperti yang sama-sama kita ketahui, selalu ada rumor yang menceritakan bahwa para petinggi partai Nazi melarikan diri ke Antartika setelah kalah perang dan Hitler sebenarnya tidak mati bunuh diri. Dan juga kabarnya, di sana mereka memiliki fasilitas yang sudah sangat lengkap, layaknya sebuah kota kecil. Setelah sekutu memenangkan perang, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Uni Soviet merekrut ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dimiliki oleh Nazi Jerman, salah satunya yaitu Wenher von Braun yang kemudian merancang roket Saturn V yang membawa Neil Armstrong menuju ke bulan dan juga menemukan teknologi-teknologi canggih lainnya. Dan sebagian ilmuwan lainnya malah dilibatkan untuk misi ke Antartika. Pada 26 Agustus 1946, setahun setelah memenangkan perang, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan ekspedisi Antartika terbesar sepanjang sejarah. Ekspedisi ini disebut sebagai Operasi Haijang. Operasi Haijang membawa 4.700 personil, diantaranya 13 kapal perang, 33 pesawat dan helikopter, dan 1 kapal selang. Operasi Haijang dipimpin oleh penjelajah Antartika ternama, Laksamana Richard Ebert, merupakan orang yang sangat penting di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia sangat berjasa dalam Perang Dunia Pertama, dan setelah Perang Dunia Pertama selesai, dia menjadi penjelajah dunia. Pada 9 Mei 1926, Laksamana Burt dan Kepala Angkatan Laut bagian pilot penerbangan Floyd Bennett menjadi headline dunia. Ketika mereka berhasil menerbangkan pesawat melintasi kutub utaran. Karena pencapaiannya tersebut, Laksamana Ebert mendapatkan penghargaan Medal of Honor, penghargaan tertinggi di militer Amerika Serikat. Karena pencapaiannya itu, Richard Ebert dipromosikan menjadi Laksamana pada usia 41 tahun, yang kemudian menjadi Laksamana termuda sepanjang sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Laksamana Richard Ebert merupakan seorang yang sangat berani. Malah pada tahun 1934, ekspedisinya yang kedua kali ke Antartika, dia hanya tinggal sendirian selama 5 bulan di sana. Operasi Haijam berlangsung selama 9 bulan. Dan secara mengejutkan, terjadi pertempuran dengan musuh yang tidak dikenal. Kemungkinan dengan para Nazi dan pasukan Hitler yang terlebih dahulu membangun pangkalan militer di Antartika. Dalam laporannya, ada beberapa pesawat yang keluar dari dalam air lalu menyerang pasukan Laksamana Ebert. Pertempuran ini terjadi sangat cepat. Berikut cuplikan dari salah satu film dokumenter berbahasa Rusia yang menjelaskan pertempuran pasukan Laksamana Ebert dengan musuh yang tidak dikenal tersebut. tersebut berguna tersebut ber Kalian. знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Берт получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде. Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Берт докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец. Участник экспедиции опытный военный летчик Джон Сайрсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец Мердок, находившийся от нас в десяти кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? ПЕРЕДА 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 Pengembangan UFO oleh Nazi memang sudah menjadi rumor di kalangan militer dan masyarakat dunia selama ini. Dan memang pada kenyataannya, selama Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, Amerika pernah diserang oleh pesawat milik UFO atau yang lebih dikenal sebagai Battle of Los Angeles. 26 Februari 1942, pada pukul 1 pagi, alarm perang di Los Angeles berbunyi. Pemerintah segera mematikan aliran listrik di seluruh kota supaya musuh tidak bisa melihat target. Dan ketika para militer menyerotkan lampu ke langit, yang mereka lihat adalah benda seperti biring terbang. Jerman pada waktu itu sangat maju dalam teknologi. Bahkan, pada saat negara lain belum memiliki roket yang bisa menjangkau antarpenua, Jerman telah memilikinya. Kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya menyerang pasukan Laksamana Iber pada Februari 1947 tersebut. Apakah UFO Nazi? Ataukah UFO dari dunia lain? Sampai sekarang, pemerintah Amerika Serikat masih menutup mulut terkait masalah tersebut. Dalam wawancara dengan sebuah harian L-Mercurio pada tahun 1947, Laksamana Iber memperingatkan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan tindakan defensif untuk menghindari serangan udara musuh dari Antartika. Pada tahun 1955, pemerintah Amerika Serikat kembali memerintahkan Laksamana Iber untuk melakukan ekspedisi ke Antartika. Tetapi kali ini sangat berbeda. Pasukan Laksamana Iber diperintahkan untuk membangun tiga pangkalan militer aktif di Antartika. Dan sepulang dari Antartika, Laksamana Iber sempat diwawancara oleh sebuah stasiun TV dan menyatakan pernyataan yang sangat mengejutkan. Berikut wawancaranya. It's time for the Longines Chronoscope, a television journal of the important issues of the hour, brought to you every Monday, Wednesday, and Friday. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. Admiral, you speak of the resources of Antarctica. What are they? What are the natural resources there? Well, we've found enough coal within 180 miles of the South Pole in our great ridge of mountains. It's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there and there's evidence probably uranium there. There are two points important that is related to Laksamana Bert related to Antarctica. First, Antarctica is a natural like batu bara, water, and uranium. Second, there are areas of the America that is not seen by humans before and let it beyond on the other side of Antarctica. Antartica memang sebuah misteri yang sulit untuk dipecahkan. Walaupun kaya sumber daya, tetapi tidak ada satupun perusahaan yang diizinkan untuk mengeksplorasi. Suhu dingin sebenarnya bukan menjadi masalah. Contohnya saja di Kutub Utara, ada banyak tambang minyak dan gas yang beroperasi di sana. tetapi memang sangat aneh jika di Antartica yang kaya sumber daya alam, tetapi tidak dieksplorasi. Selanjutnya Laksamana Bert mengatakan, ada wilayah sebesar benua Amerika Serikat yang belum pernah dilihat oleh manusia yang letaknya melampaui Antartica. Kalau kita lihat peta dunia, jika kita mencoba untuk melewati Antartica dari sisi manapun, kita akan sampai di tiga tempat, yaitu Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia. Tetapi Laksamana Bert mengatakan waktu dia dan pasukannya melewati Antartica, dia bertemu dengan sebuah benua yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Yang pasti itu bukan Amerika Selatan, Afrika Selatan, ataupun Australia. Lalu benua mana yang dimaksud oleh Laksamana Bert tersebut? Beberapa orang mencoba untuk memecahkan misteri dari pernyataan Laksamana Bert tersebut? Tetapi mereka tidak menggunakan peta dunia yang umum digunakan saat ini. Mereka menggunakan Glisan Map. Peta ini merupakan standar peta dunia pada zaman dahulu. Peta ini menempatkan Antartica bukan sebagai benua, tetapi sebagai lingkaran es yang mengelilingi dunia. Anda mungkin pernah mendengar istilah Antarctic Circle atau lingkaran Antartica. Dan memang pada kenyataannya, orang pada zaman dahulu mengenali Antartica bukan sebagai benua, tetapi lingkaran es yang mengelilingi dunia. Kalau kita gunakan Glisan Map ini, barulah sangat jelas masih ada wilayah yang belum terpetakan yang letaknya melampaui Antartica, dan Laksamana Bert telah menemukan benua tersebut. Pada tahun 1957, pemerintah Amerika Serikat melakukan Operation Defrace. Operasi militer ini bertujuan untuk membangun pangkalan militer aktif di Antartica. Pembangunan pangkalan militer ini diduga untuk menghadang kemungkinan serangan musuh dari belahan dunia paling selatan. Seperti yang telah diperingatkan oleh Laksamana Richard Ebert, bahwa ada kemungkinan serangan musuh dari dunia yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Pada Perjanjian Antarctic Treaty yang ditandatangani pada tahun 1959 dua tahun setelah Operation Defrace, Antartica dideklarasikan sebagai wilayah terlarang. Walaupun kaya akan sumber daya, tidak boleh ada aktivitas eksplorasi. Yang artinya, perusahaan tambang batubara, minyak, gas, dan uranium tidak boleh melakukan penambangan. Sains mainstream menganggap teori ini hanyalah sebuah fantasi. tetapi siapa tahu yang sebenarnya seperti apa. Yang pasti pernyataan ini dinyatakan dari seorang yang sangat kredibel, Laksamana Richard Ebert, penjelajah Antartika ternama dan peraih penghargaan Medal of Honor, penghargaan tertinggi di dalam militer Amerika Serikat. cukup sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!